Belajar sendiri, merakit sendiri, sehingga tahu teknik caranya dan sistemnya seperti apa. Sebagus apapun rekaman yang kita lakukan, selama itu masih menggunakan sistem koneksi analog, maka hasilnya tidak bisa maksimum. Artinya kita harus memutus dulu, harus membongkar HP-nya dulu. Ini kan malah membongkar mic dan bisa merusak handphone itu sendiri. Terganti ke sini, jadi jalur mic lari ke sini. Jalur musik lari ke sini semua. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar sobat-sobat semuanya, teman-teman di mana pun berada, yang masih setia bersama kami di Haji Permano Facial, channel yang membahas tentang teknik, pengetahuan dasar, tips dan triks seputar dunia audio. Melanjutkan pembicaraan kita pada episode yang lalu, merekam dari mixer ke handphone. Saya sudah informasikan bahwa pada kemarin bagaimana sebenarnya dasar daripada mengkoneksikan output dari mixer untuk dilkam di handphone dengan menggunakan sistem bendungan. Artinya, kita menggunakan tahanan untuk membendung sinyal audio yang terlalu besar yang keluar dari output mixer. Dan itu adalah salah satu triks atau upaya kita mensiasati agar hasil yang kita rekam, hasil rekaman kita yang ada di gadget, itu tidak pecah hasilnya atau tidak terlalu over. Karena terlalu besarnya arus yang masuk atau sinyal yang masuk. Oke, teman-teman semuanya, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, apakah tidak ada alat yang sudah jadi? Karena kita umumnya memang kepengen mau praktis ya, tidak mau belajar sendiri, merakit sendiri, sehingga tahu teknik caranya dan sistemnya seperti apa. Maunya yang praktis saja, kalau memang ada alatnya kenapa harus bikin gitu ya. Kalau saya tenderung kebalikannya, kalau punya suatu alat, ini gimana nih sistem alat orang ini bekerja? Apa namanya, konsepnya bagaimana? Itu rutin ya, bisa nggak dibikin sendiri gitu ya. Kalau saya sih seperti itu ya. Tapi ya semua orang memang berbeda-beda gitu ya. Satu yang perlu kita pahami, konsep perekaman itu sendiri, bahwa kalau kita menggunakan sound card ya, tipe V8 yang kemarin seperti saya expose itu, itu adalah menggunakan sistem analog ya. Artinya bahwa perangkat yang kita masukkan, itu dikoneksikan melalui jack, Mac yang ada di handphone kita. Sistem koneksi seperti ini disebut dengan sistem koneksi analog. Ada satu sistem koneksi lagi, yang tipenya selain analog ya. Ini sistem koneksi digital. Nah, kita mesti tahu perbedaan antara analog dan digital ini. Kalau sistem analog, ya kelemahannya dia masih bisa dipengaruhi dengan jenis kabel, kemudian jenis colokan yang kita gunakan, seberapa besar noise yang ada, begitu. Dia masih dipengaruhi oleh jenis-jenis gangguan teknis seperti itu. Tetapi kalau dia dengan sistem koneksi digital, maka ini sudah menjamin mereduksi seluruh kesalahan-kesalahan atau juga kemungkinan-kemungkinan kebocoran-kebocoran seperti itu. Sebagus apapun rekaman yang kita lakukan, selama itu masih menggunakan sistem koneksi analog, maka hasilnya tidak bisa maksimal. Yang paling bagus di sini adalah sistem koneksi digital. Artinya bahwa alat yang kita gunakan, yang akan kita koneksikan ke handphone kita, ini memiliki sistem koneksi digital. Dua interface yang saling bertaut gitu ya. Kalau analog kan tidak. Dia menggunakan sistem teknis ya. Alat yang kita masukkan itu menggunakan sinyal. Sinyal analog. Sistem analog itu menggunakan perekaman yang masih melalui pre-arm mic dari handphone kita. Sementara yang idealnya adalah pada saat kita memasukkan suara ke dalam handphone, dia harus memutus pre-arm mic itu sendiri. Jadi dia harus melewati pre-arm mic itu. Jangan sampai ikut di pre-arm. Itulah kelemahannya kalau kita sistem analog soalnya kita tidak bisa melewati pre-arm itu. Tetap harus melalui pre-arm. Sejatinya kalau kita mau merekam, ya kita harus memutus pre-arm dulu. Tetapi secara analog ini tidak bisa dilakukan. Artinya kita harus memutus dulu. Harus membongkar HP-nya dulu. Baru kita putus jalurnya ke arah mic gitu ya. Ini kan malah membongkar mic dan bisa merusak handphone itu sendiri. Nah kalau dengan koneksi digital, dia secara otomatis sudah memutuskan jalur ke pre-arm ini. Karena apa? Karena dia tugasnya sudah bisa mengambil alih fungsi mic yang ada di handphone. Artinya begitu kita mengkoneksikan alat ini, dia sudah mengalih fungsikan. Tidak lagi memakai mic yang ada di dalam situ. Kartu suaranya berpindah ya. Tidak lagi memakai mic yang ada di handphone. Tetapi sudah memakai kartu suara si perangkat yang kita colokkan secara digital ini. Dan ini adalah koneksi digital yang hanya mampu melakukan ini. Mengambil alih fungsi fitur yang ada di dalam. Bagaimana proses itu bisa dilakukan? Nah pada kesempatan kali ini, hal inilah yang akan kita bahas sehubungan dengan teknik merekam dari mixer. Bagi mereka yang sudah menggunakan mixer, bisakah langsung dicolok ke handphone itu tadi? Selain menggunakan sistem atau konsep bendungan tadi. Apakah ada alatnya untuk merekam ini? Saya akan flashback sesaat ya kepada pembicaraan kita di episode yang lalu pada saat kita melakukan perekaman dengan menggunakan soundcard V8. Soundcard itu merupakan kartu suara yang fungsinya untuk membuat sebuah sistem itu bisa menghasilkan bunyi. Itu fungsi utama daripada soundcard. Sedangkan V8 itu adalah soundcard yang sudah dimodifikasi. Dalam artian dia adalah soundcard yang juga ditambahkan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi-fungsi di luar daripada soundcard. Makanya di situ dia bisa ditambahkan efek. Kemudian di situ dia bisa diatur bass treble-nya. Artinya equalizer-nya juga ada di situ. Kemudian juga dia bisa ditambahkan musik sebagai background belakang untuk karaoke, untuk big sound. Kemudian ada fungsi karakter-karakter efek yang juga ditambah di situ. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi V8 itu adalah soundcard yang telah dimodifikasi. Dan soundcard V8 ini adalah sebuah soundcard portable yang digunakan sejatinya memang untuk karaoke. Karena dia bisa digunakan untuk fungsi itu pula. Dan kalau mau dikoneksikan dengan handphone bisa. Bisa sekali. Dengan sistem analog. Ingat. Jadi V8 itu dia merekam ke handphone menggunakan sistem analog. Berbicara tentang soundcard itu sendiri ya. Sebenarnya kita telah lama mengenal jenis soundcard gitu ya. Di era-era mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu sebelum jenis soundcard modifikasi ini keluar ya. Sudah ada tuh soundcard-soundcard jenis lain. Dan ini ternyata bisa dikoneksikan dengan gadget kita. Bisa dikoneksikan dengan handphone kita. Nah dulu pada saat Android baru keluar ya. Saya mencoba mengkoneksikan ini. Karena secara logika gitu loh. Apa yang bisa terbaca di USB itu otomatis berarti setiap alat yang punya interface USB bisa dibaca pula oleh gadget gitu loh. Ternyata versi-versi Android yang terdahulu tidak bisa melakukannya ya. Nah pada saat Android-Android tipe sekarang dengan OS yang sudah berkembang dan telah mutakhir, telah terupdate dan telah berkembang begitu canggih gitu. Ternyata mereka sekarang bisa, bisa terkoneksi dengan soundcard yang saya maksud. Padahal ya soundcard-soundcard ini adalah soundcard yang apa namanya, yang memiliki fitur dasar sekali ya. Dia fungsinya hanya ada dua, yakni untuk output dan input. Dan ini biasanya soundcard jenis seperti ini yang digunakan pada laptop ya. Nah ini sekarang ternyata bisa digunakan pada Android. Soundcard jenis apakah yang saya maksud? Dan ini merupakan alat kecil, murah, yang bisa dan sangat bermanfaat sekali ya. Khususnya bagi mereka yang ingin melakukan perekaman dengan menggunakan mixer menuju ke handphone. Nah yang kali ini saya akan lakukan adalah bukan dengan memasang resistor itu, tetapi justru memasang soundcard portable. Soundcardnya adalah soundcard yang sehari-hari digunakan. Ini dia, bentuknya bisa seperti ini. Dan ini soundcard biasanya digunakan untuk laptop. Saya cuma bereksperimen dulu ya, bahwa kalau ini colokannya USB, sementara di gadget kita bisa ditambah dengan OTG, pasti ini bisa terbaca. Cuma sekali lagi saya katakan bahwa Android yang terdahulu ternyata tidak bisa. Saya lama mau mempraktikkan ini ternyata tidak bisa. Apakah Android sekarang sudah support gitu ya. Ternyata ini bisa ya, bisa. Dan inilah yang nampaknya menjadi solusi untuk kita melakukan perekaman dengan menggunakan mixer dengan cara yang sangat simpel, sangat murah. Karena ini tidak mahal. Kalau soundcard V8 yang saya expose, review beberapa waktu yang lalu, itu harganya ratusan ribu. Dan memang itu difungsikan tidak semata-mata untuk soundcard, tetapi juga dia bisa mixer bagi yang tidak punya mixer, efek bagi yang tidak punya efek, dan equalizer bagi yang tidak punya equalizer. Kalau ini dia hanya memiliki fungsi sebagai jalur masuk ke luar suara, soundcard dasar. Jadi V8 itu adalah kira-kira gitu. Analoginya ini ditambah dengan efek-efek lain. Jadilah V8. Sementara soundcard dasarnya itu sendiri, ini adalah benda yang seperti ini. Dia bisa bermacam-macam bentuk ya. Bentuk yang seperti ini juga bisa. Ini juga jenis soundcardnya ya. Nah, ini kalau di pasaran, harganya cuma, ya kalau di toko sih ya, sekitar 25-30 ribuan saja ini. Jadi bagi mereka, terutama teman-teman yang punya, misalnya punya sound system, mau merekam langsung ke handphone, kalau Anda tidak menggunakan sistem pembunungan seperti tadi ya, Anda solusinya bisa menggunakan ini. Dan saya yakinkan bahwa hasil perekaman dengan menggunakan USB soundcard seperti ini, itu jauh lebih bersih daripada Anda menggunakan sistem analog dengan kabel yang ditahan dengan resistor tadi. Mengapa? Karena seperti yang saya katakan di depan, bahwa sistem yang menggunakan tahanan, yang menggunakan kabel tadi, itu masih menggunakan koneksi analog. Masih dicolok ke port jack mic atau port headset yang ada di gadget kita. Sementara ini tidak, ya, ini tidak mengganggu port jack yang ada di gadget kita. Karena sistem koneksinya bukan sistem koneksi analog, melainkan sudah digital. Saya sudah jelaskan digital dan analog perbedaannya apa. Jadi ini, ini kita colokkan ke port type C misalnya, atau mungkin lebih ringkasnya ke port charger. Kalau ini kan bentuknya USB, karena memang diciptakan untuk ke laptop, ke PC misalnya, kalau ingin menambah soundcard. Tentu untuk port USB ini tidak ada di gadget kita. Makanya kita harus menyambungkannya dulu dengan OTG. OTG seperti ini, ya, ini sebagai adapter juga. Nah, adapter sudah kita, apa namanya, kita bicarakan pada tempoh hari. Apa itu adapter? Adapter itu adalah penyambung. Pengadaptasi colokan jack. Jadi ini USB, mau kita jadikan type C, sesuai dengan colokan yang ada di gadget kita. Jadi kita pasang, nah, sehingga ini sudah bisa dicolok, dikoneksikan ke gadget atau ke handphone kita. Nah, bedanya, sekali lagi, karena ini dicolok ke port charger, di mana port charger ini merupakan interface digital, ya, yang bisa dikoneksikan dengan perangkat lainnya yang terhubung dengan sistem OS yang ada di Android. Jadi dia tidak terbaca lagi sebagai kabel, tapi dia terbaca sebagai sebuah interface digital. Nah, begitu kita colok ini, nanti saat dia terkoneksi dengan ini, dia akan membaca. Jadi Android akan membaca ini sebagai sebuah alat. Beda dengan analog, ya. Kalau analog itu kita colok saja, dia tidak akan membaca. Oh, ini misalnya mixer. Oh, ini kabel. Dia tidak bisa membaca. Ya, tapi kalau dengan koneksi digital seperti ini, melalui interface charger yang ada di handphone, dia akan membaca ini alat apa, gitu. Itu bedanya. Jadi kalau digital, dia mampu membaca. Begitu dia membaca, dia kemudian memasangkan, mempairing antara gadget dengan alat ini. Begitu ini terbaca, dia nanti ada indikator menyala di sini. Serta terbaca sebagai kartu suara. Apabila ini terbaca sebagai kartu suara, maka otomatis mic yang ada di gadget kita, port jack yang ada di situ, itu sudah tidak berlaku lagi. Terganti ke sini. Jadi jalur mic lari ke sini. Jalur musik lari ke sini semua. Digantikan. Jadi fungsi yang di sana dimatikan sementara ini ada. Dia tergantikan ke sini. Sehingga fungsi-fungsi, fitur-fitur seperti preamp yang ada di gadget, itu juga tidak berfungsi lagi. Ini otomatis langsung masuk ke sistem. Karena dia terhubung secara digital. Oke, mungkin begitu bisa dipahami ya. Bedanya gitu. Dia kalau dicolok ini, dia mengambil alih fungsi suara yang ada di situ, dipindahkannya ke sini. Sehingga kalau di sini, dia sudah tidak ada sistem seperti yang di situ lagi. Ini langsung masuk ke sistem. Hasil rekaman kita nanti, begitu kita merekam melewati sini, dia akan terekam langsung ke sistem. Tidak melalui preamp lagi. Sehingga hasilnya lebih bagus. Lebih bersih. Kira-kira kalau omong saja tidak ada prakteknya, susah. Baik, langsung saja kalau begitu. Kita coba, kita praktekkan, mengkoneksikan, merekam. Dari mixer ke handphone, menggunakan sound card USB eksternal. Yang murah meriah sekali seperti ini. Hasilnya bagaimana? Oke, teman-teman semua. Yang pertama, kita persiapkan dulu handphonenya. Dan ini dia, sound cardnya juga kita siapkan. Sudah dengan OTG-nya ya. Kita sambung dengan OTG. Nah, sekarang kita colok ke bagian charger. Ke bagian charger yang ada di bawah sini. Nanti keluar tulisan ya, ada tulisannya ya. Oh, ini karena sudah langsung connect ya. Jadi, ada beberapa tipe handphone ya. Kalau memang teman-teman belum men-setting, apa namanya, belum men-setting OTG-nya, nanti dia tidak menyala langsung. Tapi karena ini sudah tersetting, jadi dia sudah menyala. Nah, ini kalau tandanya menyala begini, artinya bahwa ini OTG-nya, apa, koneksinya sudah tersambung. Oke, jadi kalau sudah terkoneksi seperti ini, nah, ini kebetulan ada indikator lampu LED di dalam sini, dia sudah menyala ya. Nah, ini ada dua lambang di sini. Yang pertama ada lambang headset ya. Nah, ini lambang headset. Yang kedua ini ada lambang mic ya. Dengan lubang masing-masing. Jadi, untuk headset dia di sini. Ini untuk jalur keluar suara. Sementara untuk mic, dia di sini. Umumnya, yang biasa di sini kita ambil ya, ini sudah tidak berfungsi lagi. Headset yang ada di sini. Karena sudah diambil alih oleh, apa namanya, sound card yang kita koneksikan ini. Jadi, jalur suara sudah tidak ada lagi di sini. Perlu diingat, jalur suara sudah tidak ada lagi di bawah sini. Dia pindah ke sini. Ini sudah terpisah nih. Jadi, ada jalur mic, ada jalur headphone ya, atau earphone untuk mendengarkan. Nah, kita melakukan perekaman nanti menggunakan mic yang ada. Dan dari sinilah yang bisa dikoneksikan ke mixer. Kalau jenis sound card seperti ini, dia tidak punya line in. Dia hanya punya mic in. Itu bisa saja dilakukan selama kita bisa mensiasatinya. Nah, ini tinggal kita colok saja lagi, kalau kita ingin melakukan perekaman ke out mixer. Jadi, kita minta out mixer, kita colokkan ke sini dengan menggunakan jack 3,5. Nah, demikian pula kalau kita hape ini kita bunyikan, dia akan bunyinya akan pindah ke sini. Jadi, tinggal kita pindah ke sini untuk headphone atau earphone ya. Dengan teknik seperti ini, maka saya jamin hasilnya akan lebih bersih. Oke, teman-teman semuanya. Karena ini fungsi suaranya sudah terpindah ke sini. Sebelum kita melakukan perekaman, sebelum kita akan melakukan perekaman, kita akan mencoba membunyikannya terlebih dahulu. Jadi, karena ini sudah terpisah, ada di sini logo headphone atau earphone, kita hanya memerlukan suara. Jadi, kita gunakan jack yang dua ring atau tiga pin. Karena ini jack stereo yang terhubung dengan speaker. Coba. Oke, sekarang kita bunyikan musiknya. Oke, kita coba tes ya untuk musik di YouTube. Saya menggunakan sound portable ini. Angkat. Nah. Ini suara dari speaker. Jadi, dia sudah keluar ini. Oke, teman-teman. Jadi, dia fungsi out suaranya sudah keluar. Jadi, tidak lagi melalui jack internal yang ada di sini. Untuk headset. Tapi, suaranya keluar melalui sound card ini. Oke, sekarang kita coba untuk rekamannya ya. Oke, kita coba untuk rekaman. Oke, untuk merekamnya kita akan menggunakan, memanfaatkan jack mic yang ada di sini. Dengan sumber suara. Sumber suara ini langsung dari mixer ya. Ini sumber suara saya ambil langsung dari mixer. Oke, kita colok dulu. Kita pindah dulu ini. Kita pindah ke mode perekaman. Mode perekaman. Bawaan HP. Ini kalau kita rekam langsung begini. Cek, 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 cek. Tidak ada. Ini tidak ada suara yang masuk. Kenapa? Itu membuktikan bahwa mic yang di sini sudah tidak berfungsi lagi. Karena dialih ke sini. Sementara ini belum ada mic-nya. Belum ada sumber suaranya. Jadi, dia tidak ada suaranya. Oke, kita stop dulu. Kita colok sekarang ini ke port mic ini. Kita colok. Nah, sekarang kita bunyikan sumbernya. Sumber suara. Kita kasih sumber suara. Atau kita rekam dulu. Nanti kelihatan. Nah, cek, cek, cek. Oke, jadi ini kita pasang monitornya. Jadi, sekalian nanti kita bisa melihat, mendengar hasilnya. Jadi, kita pasang seperti ini. Yang ini ke monitor. Speaker saya. Yang ini dari mixer. Oke. Kita coba hasilnya bagaimana. Kita gunakan rack perekaman yang ada. Ha, ha. Nah, ini kelihatan. Fluktuasi grafik yang ada. Dia naik turun. Nah, kan. Artinya bahwa suara saya yang ngomong ini, dia sudah masuk ke situ. Sudah masuk ke situ. Ha. 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 Nah, itu kan. Dia sudah masuk ke situ. Coba kita kasih musik. Ya. Yang menanggung rindu Menantikanmu Jadi, Tiba padaku Ya, memang grafik-grafik di sini ya. Lain HP lain. Apa namanya, parameter yang ada di sini. Grafiknya, jenis grafiknya. Kalau di HP yang satu lagi, agak lebih enak. Kalau ini, susah. Ya, cuma per satu gelombang. Satu lambda saja. Kalau ini kan biasanya lebih banyak sehingga Ini memang ada pertukaran sih. Enggak tahu jenis ini. Ya, tapi sekedar begitulah untuk rekamannya ya. Hasil rekamannya. Kita coba dengarkan lagi. Nah, ini sudah bersih nih. Nah, bagus nih. Mantap ini. Yang menanggung rindu Menantikanmu Ya, kalau Anda mendengarkannya melalui handphone Ini luar biasa. Sangat jelas sekali ya. Jadi, perbedaannya dengan analog gitu. Yang kita merekam dengan sini ya. Kita merekam ke sini ya. Ini. Walaupun dengan sound card Tetap tidak sebersih Kita menggunakan interface digital seperti ini. Karena apa perbedaannya? Karena itu tadi. Bahwa dia tidak melalui atau ikut ke Melalui analog ini. Karena di sini ada pream. Di dalam sini ada pream. Ada bagian pream di sini. Pream mic. Dia tidak melalui ini. Dalam artian bahwa Kalau kita colok Dia di sini. Di coblosan sini. Dia aliran audionya secara analog Ikut pream nanti di sini. Baru masuk ke sistem. Nah, kalau ini Dia jalan pintas. Dia langsung ke sistem. Ya. Dia langsung ke sistem. Tidak melalui pream yang ada di sini. Inilah mengapa dia Hasil rekamannya lebih bersih. Nah, hasilnya pun Bisa dipertanggungjawabkan. Murah. Cuma dengan ini 30-25 ribu Anda bisa bersih merekamnya. Nah, ini nanti tergantung Anda mau merekam dengan HP Eh, kok mau kita menggunakan HP Mau merekam audio saja Atau mau video Tinggal pindah ya Anda pindah saja ke Ke kamera gitu ya. Baik teman-teman semuanya Itu tadi Ya Sudah tahu jawabannya Bagi Anda yang menanyakan Apakah bisa Merekam Dari mixer Ke handphone Ya Itu tadi caranya Ya, ini menggunakan Soundcard USB Soundcard Yang sangat murah Lebih murah daripada Soundcard Soundcard Modifikasi jenis V8 dan lainnya Tapi Ini Adalah Bagi mereka Yang punya mixer Kalau Anda tidak punya mixer Karena memang harganya Agak mahal Lebih baik Anda beli Soundcard V8 Atau soundcard Soundcard lainnya Tapi bila Anda sudah punya mixer Anda cuma bermodalkan Rp30.000 Bisa mendapatkan Hasil rekaman yang jauh lebih bersih Ya Karena memang idealnya Rekaman itu menggunakan Mixer Cuma ini adalah Cuma ini adalah sebagai interface Penyambung saja Ya Bagi Anda Yang ingin merekam Ke handphone Jadi kalau dengan demikian Apabila di suatu saat Misalnya Anda Di acara Di suatu hajatan Anda ingin merekam Suatu kegiatan Dengan mengambil Suara Langsung melalui sound system Seperti itu tadi caranya Ya Anda mungkin minta Output suara Dari sound system yang ada Misalnya di lapangan Anda Pasang tuh pakai kabel Mau sepanjang apapun Tergantung Anda Anda mau mengambil View Atau Gambar videonya Dari mana Silahkan disesuaikan panjangnya Dan Menggunakan Soundcard ini Perlu dikatakan Buat jenis soundcard seperti ini Banyak ya Ini saya hanya punya Apa Ini hanya satu tipe Yang saya punya Ada juga jenis seperti ini Ini juga sama nih Tapi dia tidak pakai kabel Dia tidak pakai kabel Bergantung Anda selera Maka yang mana Tapi yang jelas Begitulah caranya Dan hasilnya Sekali lagi Karena ini menggunakan Interface digital Tidak analog Ya Hasilnya Lebih Bersih Daripada Yang menggunakan Sistem analog Anda ingin menggunakan analog Bisa juga pakai mixer Tetapi Dengan menggunakan jenis Apa Sistem Yang pertama Seperti yang saya beritahukan kemarin Ya ini dengan Melakukan Pembendungan Artinya Kabel yang Anda Gunakan Itu Dipasangi Resistor Atau Ristan Itu kalau Bagi Anda yang menggunakan Analog Ini adalah Cara satunya lagi Yang ini menggunakan Interface digital Dan saya sih Lebih merekomendasikan ini Kalau Anda bisa Beli ini Mendapatkan barang ini Soundcard USB Anda Lebih direkomendasikan Pakai ini Karena ini jauh Lebih bersih Jadi ada solusinya Bagi mereka yang tidak punya ini Silahkan Pakai kabel Dengan Dikasih tahanan Atau Resistor tadi Seperti yang Kita informasikan Di episode sebelumnya Kalau Anda belum tahu Silahkan Lihat video kemarin Kalau Anda yang Ingin Menggunakan Interface digital Beli ini Oke Kiranya sampai disini dulu Saya informasikan Jadi sangat mudah kan Bagi Anda yang ingin merekam Dari mixer Dari sound system Minta output mixer Langsung ke Apa namanya Handphone Anda Tapi Satu yang perlu dengan Jangan pernah coba-coba Untuk mencolok langsung Dari AVI Dari line out mixer Langsung Anda colokkan Anda sambungkan Ke port mic Yang ada di gadget Anda Tanpa Alat apa-apa Tanpa Modifikasi apa-apa Terima kasih Yang sudah berpartisipasi Jangan lupa Subscribe Dan like Serta share Bagikan ke teman-teman Anda Mudah-mudahan Informasi yang kami berikan Bermanfaat Bagi Anda semuanya Saya Joe Permana Sampai jumpa Di lain waktu dan kesempatan Di topik bahasan yang berbeda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa